Pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di Markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Hari Yusuf Amir yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung Jadi pagi hari ini, kita tadi berjumpa sebentar lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua Itu saja sebagai pengantar, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan silakan ada pertanyaan Ada lagi yang lain? Biar sekalian tiga gitu Mas Anies, selamat siang, saya Santi Dewi Mas dari IDA Entans Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK artinya dari Pasuan 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke Pasuan 02 Pak Prabowo dan juga karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya dimana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah Pasuan 02 Itu saja Mas Anies, terima kasih Ya, tiga Terkait pertanyaan pertama biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi Proses dan hasil sama-sama penting Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula Dan bila ada proses yang bermasalah maka hasilnya bermasalah pula Jadi kita ingin menegaskan kepada semua Bahwa apa yang kita alami, kita saksikan Dan disaksikan oleh begitu banyak Media pun menyaksikan Publik pun menyaksikan Dari mulai aspek kebijakan Kebijakan nih Aturan sampai eksekusi ada banyak disitu problem Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi Supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi Dan tadi malam saya sampaikan, supaya tidak berulang lagi Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja Protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan disitu Tapi ini pada substansinya Bagaimana proses itu bisa diperbaiki Dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi Kemudian yang ketiga Terkait dengan sikap Kita semua memahami bahwa Sedang menjalani proses konstitusional Partai politik memiliki hak konstitusional Dan partai politik juga memiliki Sikap yang harus dihormati Jadi kami menghormati, menghargai Dan insya Allah kita terus sejalan Di dalam mengusung gagasan Perubahan untuk demokrasi yang lebih baik Jadi di aspek itu kita bersama-sama Dan kita saling menghormati Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh Semua partai-partai lain Dan harapannya nanti Kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan media sekalian Alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi Mendaftarkan permohonan Persedisian pemilu ini ke makamah konstitusi Pagi tadi jam 1 secara online Kami sudah masukkan pendaftarannya Dan saat ini tim kami sudah Di MK Lagi proses administrasi Untuk dikelengkapan berkasnya Nanti saya akan hadir ke sana Dengan beberapa kawan-kawan Untuk secara resmi Menandatangani permohonan tersebut Ini kerja yang sudah cukup lama Satu bulan lamanya kami sudah menyiapkan Permohonan gugatan ke MK ini Kita sudah mengumpulkan banyak pakar Dan banyak ahli Sehingga kajiannya sangat matang insya Allah Dan permohonan di MK ini Kami lengkapi dengan Bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan Insya Allah cukup meyakinkan Nanti lebih detailnya setelah Resmi diterima oleh MK Nanti kawan-kawan bisa melihatnya Demikian saja dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersa ini adalah konferensi pers yang diselenggarakan di rumah pemenangan Amin Timnas Amin di Diponegoro 10 Jakarta Pusat Tadi ada pernyataan yang disampaikan secara resmi Baik dari Paslon 01 Aris Baswedan Dan juga ada dari ketua tim hukum Amin Yang disampaikan oleh Ari Yusuf Amir Tadi Aris Baswedan juga sempat mengatakan Bahwa ini adalah fase selanjutnya Untuk praktik demokrasi yang jauh lebih baik Dan ini merupakan pembelajaran untuk masyarakat Bahwa proses dan hasil sama-sama penting Proses yang benar maka akan menghasilkan hasil yang benar Dan jika proses bermasalah maka akan ada hasil yang juga bermasalah Itu adalah hal yang ditekankan oleh Anies Baswedan Dalam pernyataannya pagi hari ini di rumah pemenangan Timnas Amin Kemudian dirinya tidak begitu banyak menyampaikan pernyataan Namun mengajak masyarakat untuk memahami bahwa Ini adalah salah satu proses konstitusional yang sedang dijalankan Baik oleh para peserta pemilu Dan juga yang bisa kita saksikan bersama Yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi dalam beberapa hari ke depan Kemudian Ari Yusuf Amir juga sebagai ketua tim hukum Amin Ini sudah mengatakan juga bahwa tadi secara resmi Pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini sudah dilakukan Melalui daring online pada pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat Dan saat ini sudah ada beberapa orang perwakilan dari tim hukum Amin Yang mendaftarkan secara administratif untuk kelengkapan berkas Di gedung Mahkamah Konstitusi Konstitusi kita lagi bermasalah Nah masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi Diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Mahaimin Kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin Dan menyelesaikannya secara terhormat Terima kasih Kebebasan berpendapat Kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah masa, itu adalah hak warga negara Dan hak warga negara ini harus dihormati Karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini Yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi Kemudian terkait dengan undangan kita Begini, pada prinsipnya Kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas Dari situ baru kemudian nanti kita lihat Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa Karena kita ingin Indonesia yang adil Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan Dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus Pernama juga sepasang ya Oke cukup ya teman-teman sekalian Terima kasih banyak Doakan lancar dan izinkan saya menutup Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir disini Para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan teman-teman media semua Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri Supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik Dengan begitu insyaallah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil Termasuk di dalam proses demokrasi Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman